Intro Mari kita diskusikan tentang sejarah teks Al-Quran Lagi-lagi kita cenderung menganggap sejarah teks Al-Quran itu sebagai sesuatu yang unik Sesuatu yang berbeda dibandingkan kitab suci agama-agama lain Karena semua kitab suci agama lain itu formasi dan kanonisasinya menjadi seperti yang kita lihat sekarang Itu terjadi dalam waktu yang panjang Kitab Torah yang kita sebut sebagai The Hebrew Bible Kitab Ibrani itu membutuhkan ribuan tahun dari sejak Nabi Musa Kitab New Testament atau keseluruhan The Bible, Alkitab Jadi pada tahun 200 sekian Alexandria itu masih atau orang pertama yang mengusulkan data daftar isinya Yang kita sebut sebagai Alkitab sekarang Artinya proses kanonisasi Alkitab itu membutuhkan lebih dari 200 tahun Demikian juga kitab agama lain Vedas menjadi kitab seperti yang kita lihat sekarang itu baru terjadi abad ke-18 Ketika Vedas, kitabnya orang Hindu itu dikumpulkan oleh Max Muller Seorang yang dikenal sebagai The Fathers of Religious Studies Itu menarik sekali, justru yang mengumpulkan kitabnya orang Hindu itu orang Barat Itu penjajah yang sekarang kita kenal sebagai kitabnya orang Hindu Jadi semua kitab suci, proses kanonisasinya menjadi kanon kitab standar Itu terjadi membutuhkan ribuan ratusan dan ribuan tahun Nah apakah Al-Quran itu suatu pengecualian Seberapa yakin kita bahwa Al-Quran tekstnya sudah fix Seperti yang kita lihat sekarang Itu pada periode Abu Bakar dan Usman bin Afan Kita sangat meyakini memang Bahwa kitab Al-Quran yang sampai kepada kita sekarang Itu diproduksi pada periode Usman bin Afan Itu keyakinan kita Kalau anda lihat Al-Quran yang ada di depan kita ini Kita yakini ini adalah kitab yang sama Yang diproduksi pada periode Usman bin Afan Jangan salah, kitab yang ada Al-Quran yang ada di depan kita Itu diproduksi tahun 1924 di Cairo Belakangan sekali Jadi kitab Al-Quran standar yang ada di mana-mana Termasuk yang di depan kita sekarang Itu adalah produk dari komite Yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri di Mesir Dan terbit pertama kali tahun 1924 Dan kenapa kemudian lahir menjadi kitab standar Karena waktu itu seperti halnya sekarang Mesir itu menjadi Qiblat orang-orang yang ingin mencari ilmu dari berbagai negara Nah para mahasiswa yang datang ke Mesir Itu umumnya membawa Qurannya sendiri-sendiri Ada yang membawa dari Yemen Ada yang membawa dari Turki Dari Jakarta, dari Indonesia Dan dalam banyak edisi Ada perbedaan-perbedaan Terutama di Yemen, di Maroko Mereka membaca Qur'an dengan cara berbeda Dengan kita, itu harus kita tahu Dan kita juga tahu bahwa Minimal ada tujuh bacaan Qur'an yang dibenarkan Jadi ketika Al-Quran versi tertentu Dari yang diterbitkan oleh satu negara berbeda Bukan salah Karena mereka menuliskan itu sesuai dengan bacaan yang mereka ikuti Bacaan yang umumnya diikuti oleh kita di Indonesia Itu bacaan asim Nah di negara-negara lain mereka menggunakan bacaan yang berbeda Nah ini bagi pemerintah Mesir Dihawatirkan akan membingungkan Ketika mahasiswa dari berbagai negara Itu membawa Qur'annya dengan versi yang berbeda-beda Maka kemudian Dibentuklah satu komisi Komite Untuk menyatukan versi Al-Quran Setelah melalui berbagai perdebatan Karena banyak yang tidak setuju Termasuk juga untuk mencetak Al-Quran Karena khawatir bahannya najis Apalagi mesinnya dibuat oleh orang kafir Jadi banyak yang tidak setuju bahwa Al-Quran itu akan dicetak Tetapi Walaupun ada banyak penolakan Komite yang dibuat oleh Yang dibentuk oleh kementerian dalam negeri di Mesir Berhasil menerbikan pertama kali Tahun 1924 Karena sokongan Rial Saudi Arabia yang luar biasa Maka kemudian dengan sponsor uang Saudi Al-Quran yang ditirbikan tahun 1924 Itulah yang kemudian disebar ke seluruh dunia Termasuk yang kita miliki di Indonesia sekarang Jadi Al-Quran standar yang kita miliki Itu produk tahun 1924 Nah, oke, sudah Tapi kan bukankah di depannya ditulis Rosam Usmani Setiap Quran biasanya dituliskan arti apa? Rosam Usmani Artinya ini naskah berasal dari Usman Itu kan yang kita yakini Oke, baik Tapi apakah benar Apa namanya Al-Quran yang kita Memang ini sensitif ya Saya sebenarnya takut ngomong Quran itu Iya Apa namanya Atau kita skip Quran ya Karena ini kitab suci yang Yang paling sensitif kita omongin Nanti saya dibilang Ini kok mengkritik Al-Quran Saya tidak mengkritik Al-Qurannya ya Ini harus Anda pahami Yang saya persoalkan itu adalah Sejarahnya Sejarah teks Pemahaman historis kita tentang Bagaimana Al-Quran ini terbentuk Jadi jangan salah Nanti ada yang ngutip Ini katanya Ini katanya orang lahir di barat Apa namanya Ngajar di barat Mengkritik Al-Quran Tidak benar Saya tidak mengkritik Al-Quran Yang saya persoalkan adalah Pemahaman historis kita tentang Bagaimana Al-Quran sampai kepada kita sekarang Itu yang Yang menjadi concern saya Jadi seperti halnya kitab-kitab suci agama lain Al-Quran pun Sebenarnya formasinya Atau kanonisasinya Menjadi kitab yang ada sekarang Itu terjadi secara gradual Kalau Anda baca kitab Ibnu Apa namanya Ibnu Abi Dawud Al-Sigistani Yang berjudul Kitabul Maswahif Bahkan judulnya saja menarik Kitabul Maswahif Artinya Maswahif itu jama' dari mushaf Artinya lebih dari satu mushaf Ada banyak mushaf Nah Al-Sigistani ini bercerita tentang Inisiatif dari Khalifah kelima dari Bani Umayyah Namanya Abdul Malik bin Marwan Jadi Abdul Malik bin Marwan Khalifah kelima dari Bani Umayyah Bersama gubernurnya di Iraq Bernama Hajjad bin Yusuf Mereka berdua Membentuk satu komite Untuk mengedit Al-Quran Coba bayangkan Proses editing Al-Quran Itu masih terjadi Pada masa Abdul Malik bin Marwan Dan Di antara Anggota komite yang dibentuk oleh Abdul Malik bin Marwan ini Mereka berjumlah enam orang Itu terjadi perdebatan Tentang bagaimana ini dibaca Apa yang perlu dimasukkan Apa yang tidak dimasukkan Ini kitab suci kita Masa iya Quran di edit Terus apa bahasa yang lebih sopan Mengedit Al-Quran Itu kan berat sekali Saya paham Anda pasti susah menerima ini Paham Apa namanya Tetapi Gini lah Ulama-ulama awal itu masih berdebat Tentang apa yang perlu dimasukkan Apa yang dihilangkan Apa yang salah Apa yang benar Mereka dulu itu terbiasa berdebat Tentang ini Kita yang hidup di abad 21 itu Lebih bici pikiran kita Kita lebih tertutup Maka Al-Quran ini Sekarang menjadi kitab Yang tidak mungkin kita otak hati Jadi ketika saya pernah nulis Dijotan tentang Rekonstruksi Sula Al-Kafirun Itu heboh Mengotak hati Al-Quran Padahal yang saya lakukan Itu penelitian ilmiah Itu berdasarkan Tekst-tekst Tekst-tekst kuno Al-Quran Yang sekarang ditemukan Di berbagai belahan dunia Terima kasih telah menonton